Berbagai kegiatan dilakukan Polres Kebumen untuk mengajak masyarakat menjaga keamanan keterdibaan masyarakat atau kamtip mas di Kabupaten Kebumen. Salah satu yang dilakukan yakni safari subuh Kapolres Kebumen. Pada Rabu 28 Maret 2018, Kapolres Kebumen AKBP Arief Bahtiar melakukan safari subuh di Masjid Pondok Pesantren Salafiah Wonoyoso, Kelurahan Bumirjo. Dalam kesempatan ini, Kapolres Kebumen menyampaikan safari subuh ini sebagai implementasi strategi proaktif dalam bidang tugas preemptif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam upaya mewujudkan kamtip mas yang kondusif di wilayah Kabupaten Kebumen. Lebih jauh dalam kesempatan tersebut, AKBP Arief Bahtiar juga mengajak untuk mensukseskan Pilgub 2018 serta menciptakan pilkada yang aman dan damai. Harapannya di dalam kegiatan ini, para tokoh, ulama, para kriai, para santri, ikut membantu menjaga situasi kampus yang kondusif di wilayah Kabupaten Kebumen. Kegiatan ini akan kita lakukan seterusnya, sesuai dengan kegiatan-kegiatan kami dari para sendirian yang sahaja mendekatkan kori kepada masyarakat. Dalam safari kali ini, selain kapolres beserta jajarannya juga dihadiri kabak keserah sedak Bumen Wahid Tamam. Kegiatan pun disambut baik oleh pengasuh ponpes Salafiah Kiai Haji Agus, Taha, dan para santri serta warga sekitar. Dari Kelurahan Bumi Rejo, Tim Liputan Rati TV memberitakan.